Masih di IDX Samsung Closing dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim berdasi kami. Dimana menyusul adanya dugaan gagalnya pengelolaan investasi saham oleh influencer, perusahaan efek Indonesia menghimbau kepada para investor untuk tetap berhati-hati terhadap berbagai tawaran investasi, baik dari media sosial maupun influencer. Sementara itu terkait dugaan gagalnya pengelolaan investasi oleh influencer, otoritas jasa keuangan menegaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh influencer yang bersangkutan sebagai aktivitas ilegal. Bursa Efek Indonesia menghimbau kepada para investor untuk berhati-hati terhadap berbagai tawaran investasi, baik yang berasal dari media sosial maupun influencer. Himbauan ini disampaikan oleh Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyusul adanya dugaan gagalnya pengelolaan investasi saham dari seorang influencer Ahmad Rafif Raya yang mencapai 71 miliar rupiah. Diketahui influencer tersebut kerap mengunggah seputar investasi dan telah memiliki puluhan ribu pengikut di media sosial. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan, para investor harus bisa membedakan antara influencer dan pengelola atau penasihat investasi. Sebab untuk menjadi manajer investasi yang mengelola dana investasi publik perlu memiliki lisensi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Terkait kasus ini, Otoritas Jasa Keuangan turut buka suara. OJK menyatakan bahwa akun Instagram at Waktunya Beli Saham yang mewakili PT Waktunya Beli Saham milik influencer Ahmad Rafif Raya ternyata tidak memiliki izin baik pedagang efek, manajer investasi, penasihat investasi, atau agen penjual efek reksadana atau dengan kata lain masuk kategori ilegal. Untuk itu, OJK pun berencana untuk memanggil influencer terkait untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait aksi pengumpulan dana masyarakat yang dilakukan itu. Terkait imbauan bursa efek Indonesia agar berhati-hati terhadap jebakan influencer saham, para investor terutama investor pemula dapat mewaspadai sejumlah tanda-tanda berikut ini. Pertama, influencer berulang kali memamerkan keuntungan besar yang berhasil mereka dapatkan dalam waktu singkat. Kedua, para influencer tersebut tidak menjelaskan margin of safety atau selisih antara nilai intrinsik suatu saham dengan harga jual saat ini. Seringkali informasi hanya berupa potensi profit besar tetapi tidak masuk akal untuk dicapai dalam waktu singkat. Ketiga, influencer cenderung menciptakan FOMO alias fear of missing out atau rasa takut dan cemas bagi investor agar tidak terlambat dalam keputusan berinvestasi. Keempat, influencer melakukan berbagai upaya untuk menarik investor menjadi anggota, diantaranya melalui endorse dan kolaborasi di media sosial. Kelima, biasanya influencer tersebut memiliki wadah grup khusus komunikasi dua arah yang digunakan mengkoordinasikan anggota untuk membeli saham atau menjual suatu saham. Ditambah lagi, grup tersebut biasanya mengharuskan anggota untuk membayar sejumlah biaya tertentu. Adapun sebagai pengingat, jebakan investasi yang digaungkan oleh influencer bukan kali pertama terjadi. Pada pertengahan 2022 lalu misalnya, sempat ramai kasus penipuan investasi yang dilakukan oleh CEO Joe Ska Finansial Indonesia, Akar Abiasa Fidzuno, yang menyebabkan puluhan orang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. CEO Joe Ska pun difunis hukuman 6 tahun 6 bulan penjara terkait kasus kegiatan pasar modal tanpa izin dan tindak pidana pencucian uang. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!